Intro Halo Heelahvers, selamat datang kembali di channel Funtoystick Di video kali ini kita akan review mainan dari Qman seri Ultra Hero Weapon Series Orb Calibur Oke kita lihat dulu packagingnya, ini dari tampilan packagingnya begini keren banget desain packagingnya Ada Kaliburnya, ada Ultraman Orb, ada keterangan Copyrighted Dan ini juga Suburaya Production Jadi ini alternatif untuk kalian beli DX Orb Calibur ini Karena yang DX dari Bandai itu mahal banget, ini bisa jadi alternatif lain Dan harganya masih ramah di kantong Selain itu ini juga Ori, karena ini Copyrighted Di bagian sini ada keterangan Spin the Disc to Launch Elemental Attack Di bawahnya, Build with Blocks, Perfectly Reproduced Di bagian belakangnya ada step-step untuk nge-build si pedang Orb ini Dan di sini juga ada label dari Suburaya Di bagian bawah sini ada fitur-fitur dari si Orb Calibur ini Sayangnya di sini ketetup label SME sama keterangan import begini Oke, langsung aja kita unbox Dan di sini kita nggak bakal ngerakit si Orb Caliburnya ini Itu nanti di video terpisah Di dalam packagingnya, kita dapat tentu saja ini main unitnya yang ada sound and light fiturnya Lalu part-part block ini Ada juga instruksinya Dan instruksinya ini berwarna Kalau yang kemarin Ultraman-nya sih instruksinya jelas banget Dan ini pakai 3 buah baterai A3 Dan ini dia Orb Calibur Desainnya sendiri ini keren banget Saya suka, warnanya juga bagus Kualitas plastiknya bagus Dan ini solid juga Walaupun ini mainan block Di bagian belakang sini Tempat baterainya sama speakernya Di sini ada switch on off Buat nyalain fitur lampu dan suaranya Kita coba nyalain Dan sesuai keterangan di instruksinya Di kertas manualnya Ini ada 4 mode Satu, mode basic Ini mode basic Jadi kayak suara slash-slash pedang gitu Mode kedua ada transformation mode Suara berubahnya si Ultraman Orb ini Cara aktifinnya Putar bagian kuning ini Searah jarum jam 2 kali Terus pencet tombol merah ini Terus pencet tombol kenderaan Kanadrak Kanadrak yang ketiga ada elemen mode caranya kita putar di masing-masing elemennya kita tahan tombol merah terus putar lagi bagian kuningnya hai 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 selamat menikmati terakhir ada ultimate attacking mode jadi kita puter searah jarum jam 2 kali sampai semua lampu elemennya nyala kita hold tombol merah ini terus kita puter bagian sampingnya itu semua empat modenya dan keren banget keempatnya saya suka suaranya juga lumayan bagus dan yang kurangnya sih ini handle-nya terlalu kecil buat tangan orang dewasa emang cocoknya buat anak-anak sih ukurannya tapi segini masih oke juga oke segitu aja untuk review kali ini semoga kalian suka kalau suka silahkan subscribe, share, komen akhir kata terima kasih udah nonton ditunggu video berikutnya